Kita tunggu dulu. Mengingat jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Sementara itu, kepolisian menyebut vaksinasi di permukiman padat penduduk ini merupakan upaya dalam mempercepat vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan mencapai 70% pada akhir tahun ini. Selain itu, agar masyarakat di permukiman padat penduduk segera tercipta kekebalan komunal menghadapi pandemi. Di awal lebar, satu lagi di Masjid Al-Ajar, itu semuanya sekitar seribu, tapi kita tidak membatasi. Kalau warga yang ingin vaksin, mau yang pertama atau yang kedua, ditunggu bu ya, sampai malam ditunggu. Hingga saat ini capaian vaksinasi di Bengkulu sudah menyentuh angka 50% dari target 1,5 juta masyarakat yang jadi sasaran vaksin.